Dibilang fitnah lagi, Allahu Akbar Karim, kata-kata suklinga itu keluar dari dokter tersebut, bukan dari saya, bukan dari keluarga saya. Pro dan kontra terkait persoalan setur kuping yang diduga diderita mertua komika Kiki Saputri kian memanas. Sementara kebenaran masalah tersebut, hingga kini masih jadi perbincangan di dunia maya. Dan terus diperdebatkan. Mungkin tidak ada yang salah, pun tidak ada yang benar. Karena masing-masing pihak memiliki argumen yang berbeda. Berdasarkan pemberitaan yang beredar luas, Kiki Saputri belum lama ini menceritakan mertuanya mengalami gangguan pendengaran. Atas keluhan tersebut, mertuanya sempat didiagnosis setur kuping oleh dokter. Selanjutnya Kiki Saputri membawa mertuanya berobat ke Singapura. Tetapi dokter Singapura mengatakan, penyakit yang dialami oleh mertuanya itu bukanlah setur kuping, melainkan hanya flu biasa yang membuat bindang sampai terasa ke telinga. Kiki Saputri juga menceritakan, dokter di Singapura menertawakan hasil diagnosa sebelumnya. Mereka menyebut, istilah setur kuping itu tidak ada di dunia medis. Pertanyaan yang muncul adalah, benarkah setur kuping itu ada? Cuitan Kiki Saputri itu pun viral dan menulai banyak komentar. Bukan hanya dari netizen, kritikan juga datang dari ikatan dokter Indonesia atau IDI dan dokter lainnya. Dokter spesialis tenggorokan hidung telinga, bedah kepala leher atau THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Bicaksona mengatakan, dalam dunia medis, setur kuping atau telinga sering disebut dengan nama Suden Sensory Neural Hearing Loss atau SSHL. Dijelaskan Bagas saat dihubungi CNN Indonesia.com baru-baru ini, bahwa SSHL merupakan kejadian di mana kemampuan pendengaran telinga menurun drastis atau hilang total secara tiba-tiba. Penyakit SSHL ini antara lain, masalah saraf otak, masalah pembuluh darah, paparan suara keras yang berlebihan, infeksi telinga, penyakit autoimun, cedera kepala, efek samping pengobatan, dan penyakit meniere, paparnya. Seperti diketahui, Kiki Saputri menuliskan tweetan di akun Twitter at Kiki Saputri pada Senin 6 Maret 2023 lalu. Menurut pengakuan Kiki, tweet itu dibuat untuk membalas unggahan akun Twitter at Jokowi, yang menyebutkan bahwa hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih berubat ke luar negeri setiap tahun. Kurang lebih 1 juta ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Gara-gara ini kita kehilangan devisa 165 triliun rupiah karena modal keluar, lanjut tulisan dalam akun tersebut. Mertua saya didiagnosa strukuping, karena tiba-tiba pendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya. Akhirnya ke rumah sakit spor dan diketawain sama dokternya. Mana ada strukuping? Itu cuma flu jadinya bindang ke telinga dan sekarang udah sembuh. Kocakan, tulis Kiki Saputri. Kok bisa didiagnosa struk telinga? Sementara pada saat di Singapura itu katanya cuma berasal dari flu. Tulisan Kiki Saputri itu mengandung banyak beragam komentar dari warganet. Terpisah, dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan THT, Profesor Del Fitri Munir menyampaikan, istilah struk pada telinga memang ada. Penyakit ini merupakan gangguan yang terjadi pada aliran darah yang mensuplai saraf-saraf pendengaran. Hal tersebut mengakibatkan, saraf pendengaran akan terganggu dan menyebabkan kematian sel. Sama halnya dengan istilah struk di tempat lain, seperti struk yang terjadi di otak, kinjal, dan di mana saja. Memang nama struk telinga ini terdengar tidak lazim, namun memang kenyataannya struk telinga itu ada. Ujar Del Fitri dilansir dari kompas.com belum lama ini. Arti struk itu sendiri adalah gangguan perfusi darah yang bisa disebabkan karena pembuluh darahnya yang tertutup atau bisa juga dikarenakan pembuluh darahnya yang pecah seperti struk yang terjadi pada otak. Jadi, struk itu ada dua, ada yang pembuluh darahnya pecah dan ada juga yang pembuluh darahnya tersumbat, ungkap Del Fitri. Del Fitri menambahkan, telinga memiliki pembuluh darah dengan diameter yang paling kecil di tubuh. Diameter pembuluh darah di telinga itu kira-kira hanya setengah diameter rambut, khususnya pembuluh darah yang menyalurkan darah ke koklea di mana saraf pendengaran berada. Itulah yang dinamakan struk telinga yang terjadi apabila terdapat sumbatan di pembuluh darah di koklea, di mana saraf pendengaran atau koklea yang biasa disuplai oksigen dari pembuluh darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian saraf dari pendengaran kita. Hal tersebut menyebabkan saraf-saraf pendengaran tidak dapat bekerja lagi sehingga dapat berakibat pada terjadinya gangguan pendengaran. Ia mengatakan, biasanya jika tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan gangguan secara permanen karena sarafnya akan mati. Persoalan struk kuping tersebut ternyata tidak berhenti hanya sampai di sini. Selanjutnya, Kiki Saputri dituding memfitnah dokter gara-gara tweet salah diagnosis struk telinga seperti dilansir dari kompas.com pada 12 Maret 2023 lalu. Perdebatan tentang ada tidaknya struk telinga tersebut menyebabkan Kiki menerima beragam komentar, termasuk dari para dokter, baik yang dia kenal ataupun tidak. Kiki menegaskan bahwa istilah struk telinga itu didengar langsung dari dokter. Sementara kata-kata struk telinga itu keluar dari dokter tersebut, bukan dari saya, bukan dari keluarga saya. Atas memanasnya perdebatan yang terjadi, Kiki Saputri menyayangkan kenapa justru struk telinga yang kini jadi topiknya. Jangan fokus sama ada struk telinga ini, bukan itu fokusnya, tapi fokus mencari solusinya, bukan mencari pembaharan buat menimbulkan masalah baru. Sementara itu, dikutip dari herd.detik.com, dokter sekaligus influencer Tirta Mandirahudi atau yang akrab kita sapa dengan dokter Tirta, ikut bersuara perihal cuitan viral Kiki Saputri. Dikatakan, kritik dari pasien bukan untuk dibantah, melainkan menjadi introspeksi bagi pribadi semasa praktek. Dokter Tirta justru berterima kasih atas kritik yang diutarakan Kiki Saputri. Menurutnya, ini bisa menjadi pembelajaran bersama bagi para sejabat dokter. Karena kritik dari pasien adalah bentuk salah satu kepedulian agar saya bisa lebih maju nantinya sebagai dokter. Sebut dokter Tirta dalam akun Twitter pribadinya, dirinya mengaku banyak belajar dari kritik dan saran yang membuatnya maju. Jika nihil kritik, nihil pula kemungkinan seseorang memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Seringnya kita sadar justru dari kritikan orang lain. Seharusnya, hal itu bisa menjadi autokritik untuk meningkatkan kualitas komunikasi, edukasi, dan pelayanan paparnya. Terima kasih telah menonton!